Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Maka berarti kita tidak berhasil mendidik diri kita menjadi orang-orang yang lain Yang kedua, takwa itu adalah pakaian Dan itu adalah pakaian yang terbaik Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam firmannya surat Al-Aqraf ayat ke-26 Disitu Allah mengatakan Jadi kita disuruh untuk beribadah, pergi ke masjid, memakai pakaian yang baik Tetapi di ujungnya Allah katakan bahwa pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik untuk kita pakai Karena pakaian takwa itu tidak hanya berlekat di luar Tetapi pakaian takwa itu ada di dalam hati Kata Nabi Al-Takwa, ha-muna, takwa itu ada di sini Di mana itu? Di dalam hati setiap manusia Yang beriman, yang melatih dirinya untuk menjadi orang Yang malu untuk melakukan pelanggaran Takut untuk melakukan pelanggaran Bukan takut dan malunya kepada manusia Tapi takut kepada Allah SWT Karena dia merasa diawasi oleh Allah SWT Dia yakin, saya yakin-yakinnya Bahwa Allah itu berada di sisinya Dan selalu melihat gerak-geri hatinya Biar Allah berfirman Wahuwa ma'akum alina ma'akum Dia beserta kamu, dimanapun saja kamu berada Jadi artinya, monitorin Allah selalu jalan Inilah yang disebut dengan murah papahil Allah Yang mengantarkan kita nanti menjadi muqarabahil Allah Berupaya untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT Dan yang ketiga Allah juga menjelaskan Bahwa takwa itu adalah benteng Ini yang dijelaskan oleh Allah Di dalam firmannya, di dalam surat Al-A'raf juga Ayat 201 Jadi orang-orang yang bertakwa itu Apabila mereka diganggu oleh syaitan Maka mereka cepat ingat Mereka cepat sadar Sehingga mereka tidak berlama-lama dengan kesalahannya Mereka langsung melihat kesalahan itu Lalu kemudian mereka taubat kepada Allah SWT Untuk itu muslimin dan muslimat yang berbahagia Jadikanlah ramadhan dalam kondisi yang tidak mudah pada tahun ini Dalam rangka melatih diri kita Meriabah diri kita Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jadikanlah takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan kita Sampai kita pulang nanti Dan jadikanlah takwa itu sebagai pakaian hidup kita Yang tidak akan pernah kita lepaskan dimanapun dan kapanpun Dan yang terakhir Itu adalah benteng bagi kita Karena dengan adanya benteng ini Tentu kita akan selamat Baik disini ataupun disana nanti Inilah yang diinginkan dengan latihan ramadhan Yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Wa binlahi taufik wa hidayah Wanya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!